Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Hanifah, di 146-0049. Hari ini saya akan mempresentasikan perlentian saya yang berjudul Terbandingan metode pemilihan fitur pada klasifikasi kecewaan masyarakat di Twitter menggunakan naib bias. Adapun, pada penyusunannya, saya dibimbing oleh Dr. Insinyur Indahwati dan Ibu Cici Suhani MSI. Kau bahasannya yang akan disampaikan sebagai berikutnya. Tahuluan Twitter merupakan media sosial dan layanan mikroblogging yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara real-time. Twitter seringkali dijadikan sumber data pada kasus teks klasifikasi. Karena teks klasifikasi sendiri merupakan metode pengelompokan dokumen ke dalam suatu kategori tertentu. Naib bias sering digunakan sebagai metode klasifikasi, dikarenakan efisien dan performa kinerjanya baik. Namun, karakteristik data teks yang berdimensi besar dan memiliki banyak noise mengakibatkan biaya komputasi mahal dan performa kinerja modal klasifikasi menurun. Terutama pada bernoli naib bias. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan seleksi fitur. Seleksi fitur adalah memproses memilih subsets kata yang dianggap mewakili informasi penting dari suatu dokumen. Tujuan utama seleksi fitur yaitu menyederhanakan dimensi data lagi dan meningkatkan performa kinerja modal klasifikasi. Misalkan teknik kinerjanya, seleksi fitur terbagi menjadi tiga, yaitu filter, driver, dan embedded. Filter dilakukan pada tahap performa klasifikasi data dengan cara memelikatkan fitur berdasarkan bobotnya. Dan ini berfokus pada seleksi fitur dengan teknik filter dan berjenis supervised feature selection, yaitu memanfaatkan informasi kelas dalam data latih. Meskian ini akan menerapkan empat metode pemilihan fitur dengan menggunakan teknik filter dan algoritma bernoli naib bias pada studi kasus demonstrasi penolakan RKUHP. Klasifikasi yang terbentuk akan mempunyai dua kategori kelas, yaitu turunkan pemerintah dan pertahankan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membandingkan performa kinerja klasifikasi model bernoli naib bias sebelum dan setelah menerapkan seleksi fitur dengan teknik filter. Kedua, membandingkan performa kinerja klasifikasi metode pemilihan fitur GGS, LUCI, dan EOR pada algoritma bernoli naib bias. Metodologi Penarikan data dilakukan dari tanggal 23 sampai 28 Desember 2019 dengan menggunakan satu kata kunci, yaitu hasil turunkan jokowi dengan batasan priode 19 sampai 26 September 2019. Data yang diperoleh sebanyak 13.035 data. Para pemprosesan dan analisis data, yang pertama, penghapusan data berisi tautan saja. Kedua, pemilahan data sesuai konteks. Kedua, pelabelan data dan semi-prap proses. Kedua, pemilahan data unik berdasarkan asumsi setiap orang tidak dapat melakukan tweet lebih dari satu kali dalam waktu satu detik. Kedua, geovisualisasi. Kedua, penghapusan novas. Kedua, penghapusan retweet. Kedua, pembagian data latih dan data uji. Penelitian ini terjadi masalah yang membalans data, sehingga masih oleh random oversampling. Kesembilan, prapon prosesan. Sepuluh, pembobotan dan pemilihan fitur. Data atau fitur di dokumen termatrix, data latih, hasil prapon prosesan data diberikan bobot oleh masing-masing metode pemilihan fitur. Kemudian diperingkatkan. Semakin besar bobotnya, maka fitur semakin berpengaruh. Proses pemilihan fitur pada penelitian ini menggunakan 5 ukuran jumlah fitur. Fitur yang akan digunakan dalam pemodelan adalah fitur dengan bobot tertinggi dan masuk ke dalam ukuran jumlah fitur. 11. Pemodelan klasifikasi naik bias. 12. Prediksi dan evaluasi model. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum data. Data hasil tahapan prap proses data diidentifikasi. Hasilnya adalah jumlah tweet dengan username unik sebanyak 409 akun Twitter. Ada pun persentase lokasi berdasarkan username unik yaitu 38% tidak teridentifikasi, 13% tidak spesifik, 10% Indonesia, dan 39% adalah lokasi spesifik. Lokasi spesifik akan divisualisasikan melalui geovisualisasi, di mana provinsi yang paling banyak melakukan tweet adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara provinsi yang tidak melakukan tweet adalah Bungkulu, Bangka Belitung, Kepulau Riau, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Karakteristik dari lokasi spesifik akan diidentifikasi melalui sernofes, di mana mata menggambarkan kelas turunkan dan mulut menggambarkan kelas pertahankan. Yang besar matanya, semakin banyak tweet dengan kelas turunkan, begitu pun dengan tweet kelas pertahankan. Tweet kelas turunkan dari DKI Jakarta dan Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan frekuensi tweet kelas pertahankan yang paling tinggi. Prekuensi tweet kelas turunkan yang berasal dari Jawa Timur lebih sedikit daripada provinsi lainnya. Sementara untuk tweet kelas pertahankan lebih banyak daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bangka. Waktu komputasi, pembobotan fitur oleh metode seleksi fitur pada tahapan tab pemprosesan data ditunjukkan oleh gambar 8. Waktu komputasi IG dan SU relatif tidak berbeda. Waktu komputasi EOR adalah yang paling lama. Sementara waktu komputasi yang paling singkat adalah CI. Hal ini sesuai dengan cara perhitungannya yang memang lebih mudah dibandingkan metode seleksi fitur lainnya. IG dan SU memiliki bobot fitur yang beragam, kemudian diikuti oleh CI. Bobot fitur pada metode EOR cenderung seragam yang ditandai dengan lebar histogram yang sempit. Hal ini menunjukkan banyak fitur yang diidentifikasi oleh metode EOR memiliki pengaruh yang sama terhadap peubah respon. IG dan SU memiliki jumlah fitur dengan peringkat sama sebanyak 78 fitur, atau setara dengan 32,2%. IG juga memiliki kemiripan peringkat fitur dengan CI sebanyak 7 fitur, atau setara dengan 2,8%. Tingkat kemiripan peringkat fitur EOR dengan ketiga metode lainnya adalah yang paling rendah, yaitu sebesar 0,4%, yang diikuti oleh SU dan CI. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, setiap metode memiliki perbedaan dalam menentukan fitur yang berpengaruh. SU merupakan bentuk turunan dari IG yang digunakan untuk mengurangi bias. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah fitur tereduksi pada metode IG dan SU. Pengujian ini menggunakan uji T parametrik data berpasangan, dikarenakan selisih jumlah fitur tereduksi mengikuti sebaran normal. Padahal uji T parametrik data berpasangan menghasilkan keputusan tolak Hano, yaitu cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan jumlah fitur tereduksi pada metode IG dan SU. Lawan kata dibentuk untuk mengetahui fitur yang paling berpengaruh terhadap peubah respon. Semakin besar bobotnya, maka semakin besar visualisasinya. Fitur dengan bobot tertinggi dan menempati peringkat 5 teratas pada metode IG dan SU adalah kata becus, maka sah revisi pimpin dan tunggang. Namun, dilihat dari pemeringkatan fiturnya, IG dan SU cukup berbeda. Fitur dengan peringkat 1-5 pada CI adalah revisi becus pemerintah sah dan aksi. Fitur yang diidentifikasi paling berpengaruh oleh metode EOR adalah kata mundur, putus, ambota, juang, mari, salah, suara, dan teriak. Sementara fitur lainnya memiliki bobot yang sangat kecil dan rentangnya cukup jauh dari fitur yang berpengaruh. Rata-rata waktu klasifikasi berdasarkan jumlah fitur pembangun model ditunjukkan oleh tabel 10. Berdasarkan tabel 10, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak fitur yang digunakan dalam pemodelan, maka proses klasifikasi akan berlangsung lebih lama. Waktu total merupakan penjumlahan dari waktu seleksi fitur saat terapun prosesan data dan waktu klasifikasi saat melakukan pemodelan. Urutan metode seleksi fitur dengan waktu total tercepat hingga terlama adalah CI, SU, IG, dan EOR. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan model tanpa seleksi fitur, waktu total model seleksi fitur lebih cepat, kecuali saat jumlah fitur 200. Model tanpa seleksi fitur memiliki sensitivitas sebesar 62,5%. Sensitivitas model IG dan SU relatif tidak berbeda dan merupakan model seleksi fitur dengan nilai sensitivitas paling tinggi. Model seleksi fitur dengan sensitivitas paling rendah adalah model EOR. Rata-rata sensitivitas model IG, SU, CI, dan EOR berturut-turut adalah 59%, 59%, 58%, dan 54%. Model tanpa seleksi fitur memiliki spesifisitas sebesar 86,2%. Spesifisitas model IG dan SU relatif tidak berbeda dan merupakan model seleksi fitur dengan nilai spesifisitas paling tinggi. Model seleksi fitur dengan spesifisitas paling rendah adalah model EOR. Rata-rata spesifisitas model IG, SU, CI, dan EOR berturut-turut adalah 85%, 85%, 80%, dan 74%. Model tanpa seleksi fitur memiliki akurasi sebesar 83,2%. Akurasi model IG dan SU relatif tidak berbeda dan merupakan model seleksi fitur dengan nilai akurasi paling tinggi. Model seleksi fitur dengan akurasi paling rendah adalah model EOR. Rata-rata akurasi model IG, SU, CI, dan EOR adalah 82%, 82%, 77%, dan 71%. Keseluruhan model, model IG200 adalah satu-satunya model dengan performa kinerja klasifikasi yang melebihi model tanpa seleksi fitur. Dilihat dari nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. Model terbaik pada stili kasus penolakan RKOPHP adalah model SU dengan 150 fitur. Model SU dengan 150 fitur memiliki akurasi sensitivitas dan spesifisitas berpan 2,4%, 62,5%, dan 85,3%, yang mengalami penurunan performa kinerja dari model tanpa seleksi fitur sebesar 1%. Tetapi, model SU 150 ini mampu mereduksi fitur hingga 38%, serta waktu total komputasi yang cukup singkat, yaitu 15,26 detik. Kumpulan dan Saran Berdasarkan tiga kriteria evaluasi model, performa model seleksi fitur dengan teknik filter tidak lebih baik daripada model tanpa seleksi fitur. Ini juga menunjukkan bahwa penanganan noise feature pada model Bernoulli naik bias tidak cukup diatasi oleh seleksi fitur dengan teknik filter. Namun, dilihat dari waktu totalnya, model seleksi fitur dengan teknik filter memiliki waktu komputasi yang lebih singkat, sehingga dapat mengurangi biaya komputasi. Hasil perbandingan di antara model seleksi fitur menunjukkan bahwa model IG dan SU merupakan model dengan performa kinerja paling baik pada algoritma Bernoulli naik bias. Sekarang, model dengan performa kinerja paling rendah dan tidak efisien dari segi waktu komputasi adalah model EOR. Bapak saran yang peneliti ajukan, yang pertama, labelan tweet tidak manual dan dilakukan oleh para ahli. Kedua, apabila penelitian bertujuan untuk membentuk model klasifikasi yang dapat diterapkan secara luas, tambahan kata kunci perlu dilakukan. Yang ketiga, penerapan teknik seleksi fitur dengan metode M-Bendit, yaitu kombinasi dari metode filter dan cover, sehingga model klasifikasi yang terbentuk memiliki akurasi yang lebih baik daripada model tanpa seleksi fitur, serta waktu komputasi yang singkat. Daftar Pustaka Terima kasih.